Selamat pagi teman-teman semua di channel Youtube, Konek Surabaya. Kembali bertemu dengan saya, Sonic Clement, di acara Morning Market Boss Pagi. Di tanggal 22 Juli 2024. Jadi bagi teman-teman semua, stay tune terus di channel kita. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Dan bila merasa terbantu dengan konten-konten yang kita berikan di channel ini, jangan lupa untuk memberikan like dan share. Dan juga membunyikan lonceng notifikasi. Bila ada video-video terbaru ini, tentunya yang akan kita upload. Dan sudah beberapa teman-teman sudah gabung di sini. Selamat bergabung, selamat pagi. Semoga memberikan semangat, semangat pagi, motivasi baru. Karena kalau kita mulai awali dengan pagi hari dengan semangat, tentunya kita akan memiliki semangat pula sepanjang hari ini. Kalau kita awali dengan males-malesan dan tidak. Persiapan tentunya kita tidak melihat peluang-peluang yang kita bisa dapatkan. Oke, seperti biasa kita akan melihat di sini. Yang pertama adalah signal pagi. Signal pagi, ini kita akan melihat kira-kira apa yang bisa kita dapatkan untuk pagi hari ini. Tentunya selalu saya mendapatkan support dari aplikasi. Yang namanya MEFX Apps. Aplikasi yang memberikan salah satu fungsinya memberikan signal kepada kita. Oke, kita lihat di sini hari ini saya lihat ada peluang untuk commodity oil. Wah, ini commodity oil ya. Kita lihat di sini untuk commodity oil. Wah, ini dalam tren turun nih ya. Ini formasi Thanos saya juga menunjukkan breakout ya untuk area support. Dan signal menunjukkan penurunan. Kebetulan ada signal dari aplikasi MEFX Apps ya. Ini target untuk potensi jual, targetnya di 78.55. Sekarang ada di 78.83. Oke, stop loss ada di 80.00. Oke, kita cek dulu di sini ya. Oke, kita akan coba ambil untuk signal pagi hari ini ya di aplikasi MEFX ya. Ini saya akan coba untuk sesuaikan dulu ya. Dengan pemakaian dari lognya nih, saya coba gunakan 0.02 nih untuk MEFX aplikasi ya. Di oil ya. Saya coba ambil potensi jual ya. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk TP dan SL ya. Jangan lupa ini. Kelebihan dari signal aplikasi MEFX Apps ini adalah ada take profit dan stop loss ya. Oke, target untuk take profit ada di 78.55 ya. 78.55 ya. Kemudian untuk stop loss ada di 80.00 ya. 80.00 ya. Oke, sudah tersekusi ya untuk oil. Kemudian di sini saya lihat juga ada signal untuk ada euro, ponsterling, dan dolar yen ya. Ini saya akan coba ambil yang dolar yen ya. Ini dolar yen nih. Oke, kita lihat di sini masih cukup ada di rings yang tidak terlalu bergerak banyak nih ya. Sekarang ada di 157.53 ya. Target untuk potensi jual. Targetnya di 157.00. Stop loss di 157.75. Oke, ini kelihatannya masih bisa kita manfaatkan ini ya. Oke, kita coba ambil 10% ya dari equity kita ya. Saya coba sekitar 0.3 ya. Untuk signal pagi hari ini. Oke, kemudian kita ambil. Oke, karena kita gunakan MEFX, kita TP dan SL ya. Jangan lupa ini untuk TP dan SL ya. Target untuk TP-nya ada di 157.00 ya. Kemudian untuk stop loss ada di area 157.75 ya. Oke, sudah tersekusi. Kemudian kita lihat di sini untuk Nasdaq ya. Ini Nasdaq mengalami penurunan ya. Ini cukup tajam. Oke. Jadi kita tidak bisa memilih untuk momentum untuk averaging atau martingale sementara ya. Masih ada di area-area tengah ya. Kemarin sudah level tinggi. Kita gunakan martingale ya. Kemudian dolar-yen juga kita manfaatkan kemarin. Saat ini masih ada di area-area tengah ya. Nanti kita akan sharing-sharing lagi nih ya. Oke, untuk signal pagi kita ya. Jadi yang pertama tentunya saya coba ambil dari aplikasi MEFX apps ya. Signal yang cukup bagus untuk saat ini adalah yang pertama di AUC dolar ya. Dengan sumbernya auto chartis ya. Saya punya rekod 15 kali trade ya. Ini win rate-nya 93 persen ya. Untuk AUC dolar dari auto chartis. Kemudian dari oil ya. Dari oil 21 trade. Win rate-nya 81 persen dari trading sentral ya. Jadi dua tertinggi ya. Sebenarnya satu lagi nih. Ada yang nomor tiga ya. Oil dari signal center ya. Ini tujuh kali win rate-nya 43 persen ya. Tapi yang cukup bagus. Sementara saat ini hari ini ya. AUC dolar dan oil ya. Ini AUC dolarnya dari auto chartis. Kemudian untuk trading sentral untuk oil ya. Oke, bagian untuk review pergerakan market di hari ini untuk signal pagi kita ya. Kembali saya ingatkan signal pagi ini bersifat referensi tentunya ya. Disclaimer on. Jadi apapun hasilnya juga menjadi tanggung jawab penuh bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti signal ini. Karena di dalam perdagangan berjangka memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, demikian untuk signal pagi kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, kita lanjut ke dalam review pergerakan market hari ini ya. Ini kita mulai dari gold dulu nih. Dari gold ya. Kita lihat untuk pergerakan gold ya. Ini tiga hari peruntun ya. Setelah mencapai harga tertinggi sepanjang masanya ya. Di 2.483 ya. Ini terkoreksi turun ya. Ini dalam tiga hari peruntun ya. Kemudian pagi hari ini terjadi gap ya. Gap up ya. Gap up ini. Ini ada beberapa berita yang menjadi penggerak terjadinya gap untuk pagi hari ini ya. Ini bisa dimanfaatkan tentunya untuk pergerakan gap ya. Sementara masih belum tertutup nih ya. Kita lihat ya. Ini disebabkan karena mundurnya ya. Mundurnya pencalonan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya. Ini yang menyebabkan sedikit melonjak ya untuk dolar. Sehingga gold diperkirakan mengalami kenaikan ya. Oke kita lihat disini untuk support ya. Untuk area gold untuk hari ini ya. Tuas badai kemarin harga terendah di 2.393 ya. Ini kita lihat apakah hari ini akan tertutup untuk gap hari ini ya. Dan ada peluang untuk naik ya. Dan tentunya 4 bulan kemudian ya. Ini adalah pemilihan untuk Presiden. Ini tentunya cukup krusial. Apalagi mendekati bulan September ya. Yang tentunya akan terjadi pemangkasan ya. Ini cukup menarik. Diwaspadai untuk hari ini, pergerakan hari ini di 2.390 ya. Sebagai level support pertama. Kemudian yang kedua tentunya 2.400 ya. Sebagai level krusial ya. Untuk pergerakan gap hari ini ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk oil ya. Kita lihat untuk oil. Oil terjadi penurunan ya. Cukup tajam ya. Ini di hari Jumat kemarin ya. Setelah mengalami harga kenaikan ya. Di levelnya tertinggi di 84.30 ya. Kemudian anjlok turun ya. Ini disebabkan karena terjadi kenjatan sejata ya. Di gasa ya. Yang tentunya memicu penurunan harga tersebut. Jadi bila terjadi gangguan suplai ya. Ini biasanya akan naik ya. Tetapi kalau merendahnya gangguan tersebut, ini tentunya akan menekan harga oil ya. Apalagi sudah kita lihat menyentuh level terendahnya dalam satu bulan terakhir ya. Ini kita lihat di sini ada potensi untuk penurunan kembali ya. Dengan di level 78.57 ya. Ini akan memungkinkan adanya potensi penurunan. Kemudian juga dari eksponis yang mavennya Frid ya. Yang kembali menunjukkan adanya tren beris untuk penurunan selanjutnya untuk hari ini ya. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di mata uang euro ya. Euro-dolar. Euro-dolar sempat mengalami lojakan kenaikan ya. Sampai di 1.0951 yang akhirnya turun ya. Dua hari peruntun ya. Kita lihat di sini. Dan pagi hari ini ya dengan berita ya pengunduran Joe Biden ya. Ini tentunya memberikan pelemahan untuk dolar Amerika Serikat ya. Yang memberikan potensi untuk kembali mengalami kenaikan untuk mata uang euro ya. Dan juga bagaimana The Fed akan memperkirakan akan memangkas suku bunganya di bulan September. Ini tentunya memberikan tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Yang diperkirakan akan membuat euro-dolar sempat naik bahkan menyentuh di level tertingginya dalam 4 bulan terakhir ya. Tetapi juga kita lihat ECB juga akan membuka peluang pemangkasan ya. Suku bunga di bulan September. Ini tentunya membuat euro-dolar berbalik turun tipis ya. Sebanyak pekan lalu ini juga harus menjadi pertimbangan ya. Walaupun dolar Amerika Serikat dalam tekanan ya turun. Ini ECB juga membuka peluang untuk pemangkasan juga nih di bulan September ya. Diperkirakan ada di area ring 1.0950 sampai di area 1.0876 ya. Untuk pergerakan di minggu ini. Walaupun masih dalam formasi bulis ya untuk mata uang euro. Kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang Posterling ya. Posterling kita lihat di sini ya juga sempat mengalami penurunan ya dalam 2 hari beruntun ya. Dan pagi hari ini juga kita lihat sempat mengalami kembali kenaikan ya. Setelah mencapai harga tertingginya ya dalam 1 tahun terakhir ya. Kita lihat di sini juga sempat mengalami harga yang cukup tinggi ya untuk Posterling ya. Dengan merespon mundurnya Joe Biden ya sebagai calon presiden Amerika Serikat ya. Diperkirakan dolar akan tertekan ya. Dan untuk dolar Posterling ya ini diperkirakan akan kembali mengalami tren kenaikan ya untuk hari ini ya. Oke kemudian kita lihat untuk pasangan dolar yen ya. Untuk pasangan dolar yen ya. Kita pindah untuk pasangan dolar yen. Oke ini baru bergabung untuk Pak Pola ya selamat bergabung ini. Emang kita sedikit lebih awal tadi ya. Oke saya akan memberikan informasi untuk signal ya. Untuk signal pagi hari ini ada 2 signal yang saya berikan untuk pagi hari ini ya. Dari Commodity Oil ya yang saya ambil dari MEFX ya. Dengan mengambil posisi sell ya di 78.83 untuk TP 78.55 dan stop loss di 80.00 ya. Kemudian yang kedua dipasangan mata uang dolar yen ya. Ini kita ambil posisi sell juga dari MEFX ya. Dengan menarjetkan di 157.00 dan 157.75. Ya itu informasi yang bisa saya berikan untuk signal pagi hari ini ya. Oke kita lanjut untuk pergerakan di Nasdaq ya. Oke pergerakan untuk Nasdaq kita lihat di sini. Pergerakan sempat mengalami penurunan cukup tajam ini ya. Setelah mencapai harga tertinggi sepanjang masanya ya. Untuk Nasdaq ya. Sempat menyentuh di harga terendah dalam beberapa hari terakhir ya. Ini disebabkan karena gangguan teknologi informasi ya. Atau TI ya secara global yang membuat indeks saham Nasdaq ini anjlok ya. Bahkan sempat menyentuh level terendahnya dalam 2 bulan terakhir ya. Ini kita lihat setelah mencapai harga tertinggi ya. Ini biasanya selalu ada namanya profit taking ya. Ini tentunya sering saya katakan ada momen-momen penting yang bisa dimanfaatkan ya. Profit taking ya seperti ada di commodity gold kemarin. Kemudian dolarien. Kemudian Nasdaq ya. Ini bisa dimanfaatkan tentunya ya. Dan ini bahkan menjadi harga yang terendah dalam 2 bulan terakhir ya. Untuk Nasdaq ya. Oke diperkirakan untuk hari ini. Bila fundamental ya. Masih menunjukkan adanya penurunan. Diperkirakan indeks Nasdaq masih dalam tekanan penurunan ya. Untuk hari ini ya. Oke demikian untuk informasi pergerakan market di hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan kita akan berpindah kepada berita ekonomi apa yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Nah biasanya Senin ini cukup minim berita ya. Kita lihat di sini ada New Zealand ya. Trade balance tentang ekspor-impor ya. Tadi pagi. Kemudian untuk nanti malam dari Amerika Serikat tidak ada berita yang cukup penting ya. Untuk hari ini ya. Saya rasa untuk hari ini kita lebih banyak ke analisa-analisa teknikalnya ya. Oke untuk goal kita nggak kasih dulu ya. Jadi kita melihat signal itu tidak asal ambil posisi ya. Jadi bahkan kemarin itu kita terkena take profit ya. Pertanyaan cukup bagus ini Pak Agustinus. Untuk hari ini saya masih wait and see dulu ya. Jadi jangan signal itu jangan sampai kita asal aja entry ya. Kalau kita salah entry malah justru malah stop loss ya. Jadi saya kalau tidak ada peluang saya tidak akan memaksakan untuk entry ya. Ini salah satu pelajaran untuk kita semua ya. Jadi kita melihat trading ini adalah suatu peluang nih. Kalau misalnya kita masih ragu-ragu atau probabilitasnya masih kecil ya. Jangan dipaksa untuk entry ya. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan mungkin nanti di siang hari atau malam hari ya. Momen yang lebih bagus lagi ya. Ini yang sementara yang saya perhatikan tadi pagi ini ada dua signal yang cukup bagus ya. Yang memiliki probabilitas yang cukup tinggi ya. Jadi kalau saya perhatikan tidak ada probabilitas yang tinggi. Ini saya tunda dulu ya daripada hasilnya jelek. Gitu ya Pak Agustinus ya. Semoga bisa bermanfaat kita semua ya. Oke kalau untuk Indek Hanseng. Kita lihat ya Indek Hanseng ya. Indek Hanseng kita cek dulu nih. Indek Hanseng ada pertanyaan dari Bu Petrik. Untuk Indek Hanseng kita lihat disini trendnya masih mengalami penurunan ya. Ini terimbas dengan saham-saham Amerika ya. Tentunya Nasdaq ya seperti Nasdaq ini ya. Jadi masih dalam trend turun ya. Jadi disini untuk support hari ini di Rp17.315 ya. Ini kalau ingin mencoba untuk Hanseng ini dalam kondisi trend turun nih ya. Ini terimbas ini ya untuk pergerakan. Tapi di Bollinger Band kita lihat disini sudah menyentuh untuk level supportnya. Seperti itu ya untuk Bu Petrik ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke sebelum saya akhiri ini hari ini cukup banyak yang gabung nih teman-teman saya yang juga para trader-trader ini ya. Dan mungkin ada sharing-sharing nih ya. Ini saya coba undang dulu untuk Pak Bola ya sebentar. Ini tanya untuk posisinya untuk di oil ya. Ini di oil posisi sell ya. Ini posisi sell saya dapat tadi harga Rp78.83 ya. TP Rp78.55 ya. Kemudian untuk stop loss di Rp80.00 untuk oil ya. Kemudian untuk dolar yen ya. Ini posisi sell juga di Rp157.54 ya. TP di Rp157.00 dan stop loss di Rp157.75 ya. Nah ini semua saya ambil dari aplikasi EMI Effect Apps ya untuk hari ini ya. Oke semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke ini saya undang teman-teman disini ya yang mungkin punya analisa-analisa, punya signal-signal ya. Dari yang tadi itu ya ini saya coba siapa dulu nih yang biasanya terkenal dengan trader Pujangga. Kok ya Jun? Selamat pagi kok ya Jun. Mungkin saya bisa sharing-sharing ini kok Jun. Nah kira-kira hari ini ada peluang apa nih selain yang tadi saya berikan tadi nih kok Jun. Ini mungkin bisa sharing-sharing nih kok Jun. Silahkan. Aduh gak dengar ini. Pagi kok Jun. Ya. Pagi ya. Mungkin ada pair yang bisa di-sharing nih kok Jun. Di pair apa nih peluang untuk pagi hari ini. Untuk teman-teman disini. Saya biasanya siang mbak. Kalau sekarang kan baru bangun tidur. Oke oke. Jadi ini berarti trader siang ini ya. Oke gak apa-apa Pak Jun. Ini saya sapa lagi nih rekan saya ini. Yosi Sang ya ini. Selamat pagi Pak Yosi Sang ya. Ada peluang apa ini Pak yang bisa di-sharing-sharing di kita nih. Silahkan. Selamat pagi Pak. Semangat ya. Semangat pagi. Semangat pagi itu juga indeks sama Hanseng kan. Hanseng oke. Gimana Hanseng ini Pak Yosi analisanya. Itu pada pergerakan kisaran bulan Maret. Itu ada bulan Maret dan bulan April itu ada top yang hampir sama. 2024. Oke. Dan kalau misalkan kita tarik secara garis horizontal. Itu juga sudah mendekati daripada low hati ini. Jadi selama ya itu benar Pak Seng. Benar. Seperti itu Pak Seng. Ya. Jadi kalau misalkan selama level itu efektif menahan penurunan daripada indeks sama Hanseng. Saya rasa indeks sama Hanseng akan kembali mengalami kenaikan. Kenaikan ya. Dan kebetulan indeks sama Hanseng ini pergerakannya mirip dengan indeks sama Nikke yang lucat juga. Gimana ini juga sudah mendekati. Kalau indeks sama Hanseng ini kan sudah dekat. Udah nempel ya. Udah nempel daripada horizontal line. Support horizontal line. Ya. Tapi kalau indeks sama Nikke ini kurang lebih masih ada kurang lebih 100-200 poin dari running saat ini. Oke. Ada potensi naik ya berarti ya Pak. Jadi saya rasa sih selama level tersebut nggak terpecah horizontal yang Pak Soni tarik tadi. Jadi kemungkinan masih akan mengalami kenaikan kembali. Ya. Jadi di waspadai walaupun trennya lagi turun nih Nasdaq ya. Jadi di waspadai untuk area support ya. Ini di 17.300. Selama belum terjadi breakout ada potensi pembalikan naik nih ya. Berdasarkan analisa Pak Yosi nih. Oke. Ini bisa menjadi referensi ya. Oke. Cukup itu? Ada lagi Pak Yosi? Udah cukup. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Bagi yang mau punya pendapat silahkan. Mungkin bisa memberikan analisa nih. Ini ya. Slide tadi. Nggak ada lagi. Kalau ada boleh silahkan untuk memberikan analisa. Jadi kita sharing-sharing di sini ya. Oke. Kalau tidak ada ya. Ini saya agiri untuk pagi hari ini ya. Untuk morning market bus pagi hari ini. Dan saya ingatkan untuk hari ini poin penting ya. Ini ada Cicago Fed National Activity Index ya. Pukul 19.30. yang berdampak pada pergerakan untuk gold ya. Forex dan juga index ya. Oke. Untuk Bu Bernis. Bu Bernis ini ya. Ya. Tadi ya sudah ada level-level support ya. Ini yang perlu diwaspadai. Walaupun masih trendnya masih turun ya. Ini ada level support ya. Ini kalau misalnya memang ada potensi untuk naik ya. Tapi dengan catatan. Bila area support di area yang saya garis ini ya. Tidak terjadi breakout ya. Ini ada potensi untuk pembalikan naik ya. Tetapi diwaspadai bila index Nasdaq ini akan lanjut terus. Apalagi mendekati bulan September ya. Ini terjadi breakout. Ini tentunya ada potensi untuk penurunan kembali ya. Ini yang perlu diwaspadai. Kita lihat untuk 1-2 hari ke depan ini ya. Tentunya. Begitu ya Bu Bernis ya. Dari Pak Agustinus. Kalau support dan resistance di mana Pak? Oke, kita cek dulu nih ya. Untuk support dan resistance ya. Oke, untuk kita lihat untuk goal ya. Oke, sementara kita lihat di sini untuk support hari ini atau minggu ini ya. Ini ada di 2.392 ya. Ini 90 ya. Diwaspadai. Kemudian bila ada koreksi naik. Ini kadang ada gap ya. Jadi kemungkinan mungkin di level psikologis. 2.400 di area tersebut ya. 2.392 sampai 2.400 untuk area support. Untuk target koreksi naik ada di 2.440 ya. Jadi, untuk pergerakan hari ini mungkin sampai minggu ini kalau volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya. Ada di area tersebut ya. Untuk support ada di 2.392 sampai 2.400. Kemudian untuk resistance di 2.440 ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya Pak Agustinus ya. Ini tetap semangat tentunya di area tersebut ya. Karena kalau saya perhatikan volatilitasnya karena 2-3 hari terakhir signyal saya ini saya lihat ambil signyal yang probabilitasnya tinggi. Sehingga tidak terlalu lama kena TP ya. Jadi kalau tidak ada probabilitas yang tinggi, saya tidak akan entry ya. Apalagi sekarang nih, ini masih nggak terlalu gerak nih ya. Daripada nunggu lama ya, sudah nunggu lama, target kita nggak capek, malah kena SL ya. Kita harus memperhitungkan emang-emang apa equity-nya. Nah, itu lebih baik kita lihat momen siang atau malam hari ya. Oke, demikian untuk pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat ya, teman-teman semua. Terima kasih sudah gabung, sudah sharing-sharing ya. Tentunya harapan kita, kita harus mempersiapkan data-data informasi semangat ya di pagi hari untuk bisa mencari peluang-peluang sepanjang hari ini ya. Karena masih ada market Eropa, market Amerika ya. Tapi kita persiapannya dari market pagi nih ya. Sehingga kita sudah siap nih. Jangan sampai kita nggak ada persiapan tiba-tiba entry-entry aja. Sehingga kita bisa mengalibatkan salah posisi gitu ya. Oke, sama-sama semua untuk peserta semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya ucapkan tetap semangat. Sampai ketemu kembali besok ya di hari dan waktu yang sama sambil melihat informasi-informasi terbaru, analisa-analisa terbaru, peluang-peluang terbaru yang tentunya bisa memaksimalkan portfolio trading kita ya. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat pagi, sukses untuk trading kita semua. Sampai jumpa.